Universitas Islam Malang Unisma bekerjasama dengan Pemkot Malang menggelar fokus grup diskasian bertema desain pengembangan kawasan pariwisata di wilayah Kedung Kandang dan area makam Kiagenggribik Kota Malang. Acara tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, mulai dari Pemkot Malang sebagai pemangku kebijakan, Unisma mewakili akademisi Jawa Pos Radar Malang dari media dan komunitas Forum Peduli Demokrasi. Rektor Unisma Prof. Mas Kuri menyebut, sebagai institusi pendidikan, Unisma hadir tak hanya dengan konsep, namun para akademisi siap untuk turun bersinergi dengan masyarakat demi merealisasikan ide kampung kreatif dan kampung santri di kawasan Kedung Kandang. Direktur Caw Pos Radar Malang Kurniawan Muhammad menyebut, perlu dilakukan kajian lebih dalam, khususnya sejarah Kiagenggribik. Jika ingin melakukan pengembangan kampung santri di wilayah tersebut. Wali Kota Malang Suti Aji menyebut, wilayah Kedung Kandang bakal menjadi salah satu prioritas pembangunan Kota Malang ke depan. Karena wilayah ini yang masih bisa dikembangkan di antara wilayah lainnya. Sehingga setiap konsep pembangunan harus benar-benar direalisasikan, bukan sekedar wacana. Terima kasih telah menonton!